Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda seseorang menyukai kamu diam-diam. Nah, tanda ini bisa kita lihat di sosial media dan juga di dunia nyata. Jadi, kalau misalkan kalian merasa itu cewek kayaknya suka deh sama gue. Nah, itu sebenarnya ada tanda-tandanya, bro. Nah, tanda-tandanya adalah sebagai berikut ini. Pertama, dia sering lihat status kamu. Nah, sering lihat status ini juga nggak melulu. Berarti kalau cewek lihat status aku, berarti dia cinta, bro, sama gue. Ya, nggak gitu-gitu juga. Tapi, setiap kali kamu tuh update status, dia selalu ngerit yang pertama. Kamu update apapun, hal-hal yang receh pun, dia selalu lihat. Dan dia tuh selalu lihat yang pertama. Apalagi kalau misalkan di Instagram itu kan ada tuh, kalau kita posting sesuatu, ada notifnya. Jadi, kalau sampai ada cewek yang ngeaktifin notif dari postingan kamu, berarti memang cewek ini cinta sama kamu secara diam-diam. Jadi, nggak setiap orang yang lihat status kamu itu tertarik sama kamu. Tapi, kamu harus filter dan pastikan juga. Apakah dia sering lihat status kamu atau dia cuma kebetulan ngeklik. Nah, itu perlu kamu perhatikan. Yang kedua, sering posting seperti yang kamu posting. Maksudnya gimana, bro? Jadi, gini. Ada beberapa cewek ya, ini dari pengalaman gue pribadi. Jadi, ada beberapa cewek yang suka sama gue, dia tuh tiba-tiba suka dengan postingan gue. Maksudnya adalah, nggak cuma nge-like, nggak cuma komen ya, tapi dia itu juga kadang-kadang nge-retweet atau nge-repost, atau bahkan postingannya itu mirip-mirip sama gue gitu. Misalkan gue suka nonton catur, gue suka permainan catur, dia tiba-tiba nge-posting hal-hal tentang catur. Padahal, siapa si cewek yang suka catur? Itu kan sedikit banget kan? Nah, ini sebenarnya adalah bukti. Sebenarnya, cewek ini tuh mau ngode bahwa kita juga punya catur loh gitu. Dia pengen di-notice. Jadi, menyukai postingan kamu atau miripin postingan kamu, itu nggak cuma nge-like, nggak cuma komen, tapi dia juga bener-bener tiba-tiba nge-posting sesuatu yang kamu suka. Itu poinnya di situ, bro. Kalau cewek sampai ada yang seperti itu, effortnya luar biasa, sampai rela posting sesuatu yang kamu suka. Berarti memang cewek ini memang tertarik secara diam-diam. Yang ketiga, bertingkah seperti kamu. Jadi, misalkan kamu lagi kumpul di komunitas kamu, terus tiba-tiba kalian lagi ngobrol gitu, rame-rame. Terus tiba-tiba kalau kamu misalkan minum, dia tiba-tiba ikut minum. Kalau kamu pegang dagu kamu, tiba-tiba dia juga ngikutin. Kalau misalkan kamu coba pegang rambut, tiba-tiba dia juga ngikutin pegang rambut, atau menerin jilbab gitu-gitu. Itu secara psikologis, orang kalau tertarik sama kamu, itu tuh mirroring dia. Mirroring ini adalah kayak, aku ngikutin apa yang kamu lakuin. Dan ini hanya berlaku kalau face to face. Ini hanya berlaku kalau di dunia nyata, bukan di dunia maya. Jadi, kamu memang harus benar-benar dekat sama dia. Bukan dekat ya, maksudnya kumpul satu komunitas, itu nggak masalah. Jadi, rame-rame. Tiba-tiba kamu ngomong, kamu gerak-gerakin tangan, dia ikutan. Kamu pindah posisi, dia juga agak-agak pindah posisi. Itu tanda bahwa dia mirroring sama kamu. Orang kalau mirroring sama kamu, ngikutin gerak-gerik kamu, di dunia nyata, itu berarti orang tertarik sama kamu. Yang keempat adalah, nanya tentang kamu lewat orang lain. Dan ini udah tanda yang pasti. Cewek tuh kalau diem-diem suka sama kamu, mau tidak mau, suka tidak suka, dia pasti akan kepo sama kamu. Nah, salah satu cara cewek kepo adalah, cewek itu bakal nanya tentang kamu lewat temen kamu. Jadi, ada beberapa cewek yang suka sama gue, itu nggak langsung to the point. Tapi, dia nanya sama temen-temen gue. Dan akhirnya, temen-temen gue ini menyampaikan kepada gue. Nah, tanda-tanda yang gue sebutkan di sini, itu bukan berdasarkan artikel yang tidak jelas. Tapi, ini berdasarkan data, berdasarkan fakta. Yang memang realita, seperti itu di lapangan. Jadi, banyak juga temen-temen gue, mentor-mentor gue, yang punya pengalaman yang serupa gitu. Karena banyaknya pengalaman yang mirip, ya ini berarti memang fakta dan real di lapangan seperti itu. Cewek tuh kalau dia diam-diam suka sama kita, dia pasti akan nyari tahu tentang kita. Dan kita, itu pasti akan tahu kalau dia tuh suka sama kita. Kalau kita ini punya temen yang banyak, dan kalau memang kita ini benar-benar menarik, punya daya tarik yang lebih. Yang kelima adalah, berani menatap dan senyum dengan kamu. Gue pernah jelasin juga di video yang lain ya, tentang arti tatapan wanita. Jadi, di sini udah jelas banget, kalau ada cewek yang berani menatap mata kamu 2-5 detik, berani senyum sama kamu, berani ramah sama kamu, itu tanda bahwa cewek tersebut diam-diam suka sama kamu. Itu sudah pasti, bro. Ya, 70-80% biasanya seperti itu. Yang keenam adalah, kalau kamu ngechat dia, dia akan responsif sama kamu. Itu sudah pasti. Coba aja, kayak misalkan kamu merasa, ini orang nih kayaknya suka sama gue. Coba kamu chat dia, random aja chat. Tentang mungkin kalau kamu masih kuliah atau sekolah, nanyain tugasnya apa. Kalau kamu sudah kerja, coba kamu tanya tentang, Eh, kerjaan kamu yang ini gimana, gitu. Kalau dia suka sama kamu secara diam-diam, dia pasti akan responsif, bahkan langsung bales seketika itu juga. Dan kalau kamu pengen meyakinkan kembali, coba kamu telpon dia. Eh, aku boleh nggak telpon kamu? Aku mau ngomong sesuatu hal yang penting nih. Kalau dia bener-bener suka secara diam-diam, dia pasti akan langsung, oh ya, nggak apa-apa, telpon aja, gitu. Dan yang terakhir adalah, kalau kamu minta tolong sama dia, dia pasti mau dan nurutin kamu. Itu adalah tanda yang nggak bisa dibantah dan, ya memang seperti itu. Cewek kalau suka sama kamu secara diam-diam, kamu minta tolong sama dia, dia pasti akan mau ngelakuin itu. Sama seperti kamu yang sering banget ngejar-ngejar cewek, dan ketika cewek itu minta tolong ke kamu, kamu pasti mau kan ngelakuin itu. Meskipun kamu tahu akhirnya kamu bakal ditolak, gitu. Oke, jadi gue akan rekap sekali lagi, tanda-tanda kalau cewek itu suka sama kamu secara diam-diam. Dan ini, tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda yang real, tanda-tanda yang fakta, realita terjadi di lapangan. Bukan hanya teori-teori omong kosong, yang nggak real gitu, yang nggak mungkin itu terjadi. Tapi ini yang gue bahas adalah, kalau cewek suka sama kamu secara diam-diam, ya seperti ini. Oke, gue akan rekap sekali lagi. Yang pertama, dia sering lihat status kamu. Yang kedua, dia peduli dengan postingan kamu. Nge-like postingan kamu, komen postingan kamu, bahkan nge-posting sesuatu yang kamu suka. Yang ketiga, mirroring langkah kamu, atau bertingkah seperti kamu. Yang keempat adalah, nanya tentang kamu lewat orang lain. Yang kelima, berani menatap dan ramah sama kamu. Yang keenam adalah, kalau kamu chat, pasti dibalas. Yang ketujuh adalah, kalau kamu minta tolong, pasti ditolong. Itu adalah tanda-tanda nyata yang nggak gue karang-karang itu berdasarkan fakta, berdasarkan data, dan berdasarkan pengalaman gue. Semoga itu bisa membantu. Semoga bermanfaat dan semangat, bro.